Ya, saudara, proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan seadil-adilnya. Sementara itu, saudara, seorang pebalak membacok temannya sendiri karena cemburu kekasihnya sering diganggu korban. Kasus ini telah ditangani aparat Polsek Oebobo. FB, pria berusia 22 tahun ini, ditangkap aparat kepolusian dari Polsek Oebobo karena dekat membacok temannya sendiri beberapa hari lalu. Peristiwa penganiayaan dan pembacokan ini terjadi di Jalan Sudirman, Kuanino. Kasus ini dipicu adanya rasa cemburu oleh FB karena kekasihnya sering diganggu lewat media sosial oleh temannya sendiri. Pelaku yang merupakan seorang pebalak lantas menghubungi korban untuk bertemu. Ketika bertemu, pelaku lantas melakukan penganiayaan dan pembacokan. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar patroli dan menemukan pelaku. Polisi kemudian mengamankan pelaku untuk diproses hukum. Sementara korban kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Penanganan langsung dilakukan operasi sore harinya. Kejadiannya pagi, sore harinya langsung dilakukan dilakukan operasi. Awalnya si tersangka menghubungi korban karena ada permasalahan pribadi di mana si korban ini cemburu terhadap pacarnya yang diganggu oleh si korban. Sehingga si korban menghubungi tersangka untuk datang di depan BCA di sebelah Borneo. Setelah korban datang, kemudian tersangka sudah menyiapkan barang sumba ini di dalam mobilnya. Setelah korban tiba di TKP, saat itu juga si tersangka dengan menghunus parangnya kemudian langsung melakukan penganian secara membagi ke arah kepala korban. Sehingga pada saat itu korban menggunakan helm dan sempat mengenai helmnya. Satu kali, kemudian pada saat korban sudah mulai terdesak, dia sempat menangkis ayunan parang dari tersangka sehingga mengenai tangan dari si korban. Sehingga mengalami luka dan saat itu juga dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan penanganan terhadap medis, jam sekitar jam 17.00 dilakukan operasi untuk medis selanjutnya. Jadi sementara korban masih diopnama di rumah sakit umum. Selain pelaku, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku maupun korban. Kini, pelaku harus mendekam di ruang sel Mapolsek Oebobo, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 351 KWAP tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kalis Tawus, Pompas TV, Kupa Musa Tenggara Timur